kunjungi Jalan Rusak Lampung Jokowi menampar muka sendiri kalau Pak Jokowi menampar muka sendiri maka saya, rakyat Indonesia dan seluruh pendukung Pak Jokowi akan menampar mukamu dan dundungamu yang menjabat bertahun-tahun tapi tidak melakukan apa-apa untuk banyaknya jalan-jalan di Indonesia terutama Papua, Sumatera Trans Jawa, Alimantan bonok dalamnya bobrok rezim Jokowi wariskan dua barang usuk hutang negara dan kembali megaproyek 2,5T di Hambalang dari Mangkrak hingga mau digarap Jokowi Mangkrak 10 tahun Bandara Kertajati jadi terbesar kedua DRI dan segera beroperasi beroperasinya di era Pak Jokowi diselesaikan lagi sama Pak Jokowi proyek Mangkrak Bandara Kertajati diduga habiskan anggaran triliunan rupiah lah, ngetril-ngetril nanti anakku trending 27 triliun berita SBI resmikan kawasan wisata Mandalika 2011 muncul lagi ada apa? ada apa? nah ya Bob jangan tanya saya dong tanya Mbak Acing atau Pak SBI kalau sudah digaji pakai duit rakyat nah itu lu tahu jem kalau sudah digaji pakai duit rakyat ngapain nyinyir tolong dong kerjanya yang benar buat rakyat pergunakan anggaran negara itu dengan baik jangan dipakai korupsi masalah jem mana kerjaan juga pada mangkrak sayang loh itu kan uang rakyat jem coba lu pikir jem di semen di bata-bata di batu-batu di pasir di besi-besi yang tertempel di candi hambalang itu kan uang rakyat jem ini ada candi baru ya gimana sih jem kalau bekerja buat rakyat yang benar ya jem kunjungi jalan rusak Lampung Jokowi menampar muka sendiri ala jangan lu cuma bisa nyinyir doang yang benar itu bukan nampar wajah Pak Jokowi sendiri tapi nampar wajah presiden-presiden sebelum sebelumnya benar itu kenapa waktu di jaman PSB gak diperbaiki semua permasalahan yang ada di Indonesia sekarang ditumpuh bukan ke Pak Jokowi kesalahan-kesalahan di masa lalu di presiden-presiden sebelum Pak Jokowi ditumpuhkan semuanya ke Pak Jokowi menerolah oleh presiden-presiden sebelum Pak Jokowi itu semuanya bersih perjalanan bagus tuntas bagus semua nyampe ke rakyat menikmati oleh rakyat masih mending Pak Jokowi datang langsung ngontrol langsung dari hasil ngontrol langsung dieksekusi diperbaiki setiap daerah itu kan udah dikocorkan dana dan diperbaiki karena pikir itu Indonesia itu selebar daun kelor benar pikir semuanya itu Pak Jokowi harus tahu apakah gampangnya disitu diadakan gubernur diadakan wali kontrol kalau gak ada manfaatnya kan juga dikocorkan dana yang jadi pertanyaannya kan gubernurnya amanah atau tidak disampaikan buat rakyat atau tidak dipergunakan buat pembangunan apa tidak kalau menurut saya itu Pak Jokowi itu bukan menampar wajah sendiri tapi menampar Presiden wajah Presiden sebelumnya Pak Jokowi sepakat sepakat anggota komisi 5 DPRRI dari traksi Partai Demokrat Irwan alamu komisi 5 komisi 6 komisi 7 komisi 8 juga bisanya cuman komentar jeng kalau cuman komentar saya juga bisa jeng cuma ngomong akhirnya cuman ke Pak Jokowi Pak Jokowi nih jeng anda pikir Pak Jokowi itu membangun tol doang fokus ke tol doang setiap daerah itu setiap provinsi itu sudah dikocorkan dana jeng apa gunanya ada gubernur apa gunanya ada wali kota apa gunanya ada camat apa gunanya ada lurah atau ku atau kepala desa nih jeng di Jawa Barat aja jeng pembangunan perlahan-lahan itu membaik kok jeng karena apa gubernurnya Bapak Ridwan Kamil itu amanah jeng kekerawang aja nyampe jeng pembangunannya bupatinya juga amanah kepala desanya amanah nyampe juga ke rakyat jangankan jalanan umum jeng sampe ganggang aja bagus sampe akses ke sawah pun bagus pengairan pun bagus sebenernya yang harus dikritik itu gubernurnya jeng jangan segala sesuatu yang terjadi di setiap di setiap provinsi menyalahkan Pak Jokowi jeng benar itu tidak fair ya kalau seandainya kerja Pak Jokowi gak baik gue benar kenapa waktu di jaman Pak SPY yang kerjanya benar masih banyak jalanan yang hancur jeng iya gak ngaca memang Pak SPY waktu itu ngebangun apa hambalang yang dibangun jadi hambalang manggra warisin kok utang negara warisin tuh kesejahterahan buat rakyat izin setik Mbak Ajeng Cute 16 warisin kok proyek hambalang yang mangkrak warisan tuh yang jelas jadi agar dapat dilihat minimal dilihat lah gak dirasakan jadi mata itu gak kotor melihat proyek hambalang gitu jeng ya warisan kok diturunkan sama Pak Anas Urbanningrum sama Mbak Angelina Sonda gimana itu masa dikasih warisan masuk ke dalam sel ah karangan aja gak yang herannya gini ya saya tuh bingung nengok si Ajeng ini ya jelas-jelas memang partai demokrat ini entah disuruh memang sama ketua demokrat Pak SBY sama Pak AHY disuruh untuk kawar-kawar gini gak tau juga saya tolong dulu bagi yang tau ya netizen tolong ditulis di kolom komentar mensosnya korupsi bansos menteri KKP-nya korupsi benung ini gak ngaca Nasdemnya korupsi 8T ya belum demokratnya udah gak hitung korupsi berjamaah gimana jeng 3 kali lipat AHI sentil proyek percusuar Jokowi utang negara jangan mudah nyentil jeng disentil balik nanti panas ingat jaman Pak SBY itu kira mangkrak coba sekali-kali bahas kira mangkrak itu siapa gitu orang orang graduation benar itu terlalu pede baik sahabat sekalian tadi kita sudah menyaksikan bersama beberapa cuplikan video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini dimana masih dari baser demokrat ya salah satu kader demokrat namanya ajeng yang sering berkuar-kuar ya mulai mencari-cari kesalahan pemerintahan Presiden Jokowi mulai mengangkat isu tentang jalan yang masih banyak berlubang korupsi dan lain sebagainya tetapi seperti yang kita saksikan tadi banyak netizen yang menguliti ajeng bersama dengan partai kesayangannya ternyata dilihat dari rekam jejak Presiden sebelumnya banyak sekali kas korupsi kemudian meninggalkan bangunan di hutan-hutan ya ada yang sebutan candi dan lain sebagainya proyek-proyek hambalang dan lain sebagainya tentu itu semua juga sudah menjadi konsumsi publik rakyat sudah paham rakyat sudah pintar entah dengan cara apapun kamu menjelekan Presiden Jokowi tentunya rakyat tetap persimpati dengan Jokowi karena Jokowi memang ya ada utang luar negeri tetapi lebih banyak untuk membangun infrastruktur demi kemajuan Indonesia tercinta ini tidak seperti Presiden yang lain ya utangnya menumpuk tetapi lebih banyak yang memberi subsidi hanya untuk menyenangkan hati-hati-hatian sesaat tetapi ya sengsarannya berkepanjangan